Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Miltahul channel oke di channel ini mari kita membahas atau belajar bersama-sama yang membahas seputar televisi atau perbaikan yang berbasis ke LCD atau LED dan yang baru bergabung silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng agar anda tahu seputar informasi setelah saya upload informasi terbaru dan jika informasi saya ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman atau kawan-kawan yang seprofesi sama teknisi dan untuk yang di depan saya ini ada sebuah TV Samsung dengan ukuran 39 in dengan kendala yaitu panelnya blank separuh tetapi setelah saya buka belum sampai ke panel saya menemukan ada benda yang mirip sama gacun dan ada trafo TV elko 400V dan 160V nah untuk trafo ini berfungsi berfungsi sebagai menyalakan backlight jadi untuk masalah seperti ini justru saya sangat bangga sekali pribadi menemukan seperti ini karena karena untuk pemasangan seperti ini membutuhkan akal pikiran yang sangat jernih karena seorang teknisi sangat kreatif jadi tidak perlu untuk menyalakan atau mempermasalahkan masalah seperti ini justru nanti kita bisa bangga karena nanti setelah adanya seperti ini nanti otak kita biasa supaya untuk bisa menghasilkan inventor yang aslinya karena inventor aslinya ini sudah banyak komponen yang hilang jadi untuk masalah seperti ini tidak perlu kita untuk menyalakan teknisi yang sebelumnya ataupun memperjelek-jelekkan namanya atau mempervokasi atau sepertinya seperti itu bahasanya karena pesan saya seperti ini sebelum kita mengenal televisi ini kita juga pernah jadi orang bodoh jadi untuk kasus-kasus seperti ini tidak perlu kita panjang lebarkan atau kita kasih tahu ke customer kita oh ini pak tipinya seperti ini dibuat seperti ini tidak perlu itu prinsip saya seperti itu makanya untuk informasi ini bisa saya bagikan disini untuk teman-teman agar informasi ini bisa bermanfaat bagi yang lain karena untuk kasus-kasus yang seperti ini mungkin ini dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu belum adanya step up atau step down atau yang lainnya jadi karya seperti ini yang seharusnya kita hargai kreatifannya kita hargai jadi tidak perlu lah kita untuk menjelek-jelekkan nama sesama sepeprofesi apalagi yang saya banyak-banyak baca di facebook itu kadang ada yang statusnya oh tv lemparan atau tv bekas sana bekas sini itu tidak perlu bagi saya justru kita merasa bangga kalau kita bisa memperbaiki dengan kondisi seperti aslinya dan untuk kasus yang saya kerjakan saat ini bukan masalah gacun ataupun rangkaian yang disini tadi tetapi untuk kasus yang saya hadapi yaitu panel panelnya ini blank separuh kasusnya tadi saya belum berani mengungkar keseluruhannya karena saya melihat komponen ini saya berpikir karena banyak komponen-komponen yang di power supply-nya dilepasi jadi nanti mungkin perlu dihasilkan kembali oke sebentar saya nyalakan televisinya terlebih dahulu oke kawan-kawan seperti ini seperti yang kawan-kawan lihat seperti ini kasus televisi yang saya hadapi saat ini gambarnya gelap separuh atau bisa dikatakan blank separuh kalau yang sini mungkin sedikit normal tapi agak klis-klis mungkin ada beberapa fleksibel yang kotor itu tidak masalah nanti bisa kita selesaikan dengan cara membersihkan LVDS dan yang kasus yang sekarang ini yaitu kita harus memperbaiki yang sebelah kanan saya ini ini gambarnya blank separuh dan kalau dibiarkan lama agak membingkai seperti ini sudah mulai membingkai kasus seperti ini mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah atau cari video saya sebelumnya sudah pernah saya buatkan tutorialnya mungkin di video keberapa saya juga lupa dan judulnya kalau tidak salah Sony dengan tipe Sony mungkin ini sama kasusnya yang saya hadapi pada minggu yang lalu mungkin jika teman-teman masih kurang paham dengan video-video saya bisa berkomentar atau bertanya melalui komentar mungkin kalau saya ada waktu bisa menjawab dan jika tidak ada waktu mohon maaf oke dan langsung saja kita mulai untuk menganalisa perbaikan dimulai dari mana jadi kita harus membongkar keseluruhan panel kalau kasus seperti ini oke sebelum membuka dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kasus ini bisa terselesaikan dengan baik dan normal kembali seperti yang teman-teman lihat tadi untuk kasusnya yaitu blank bagian sebelah kanan dan setelah saya periksa untuk fleksibel kedua fleksibel ini tidak ada kendala alias tidak kotor bisa dikatakan bagus untuk LVDS masih mengkilat dan kasusnya harus kita bongkar keseluruhan yaitu panel untuk panel ini saya lupa untuk menggunakan panel double job atau double scanning saya juga lupa karena untuk tipe 39 ini jarang saya untuk membukanya mungkin ini panel yang digunakan yaitu panel GMI dan mainboardnya sangat unik sekali yaitu dengan seperti modelnya tipe plasma tipe E400 mirip sekali untuk mainboardnya kecil mungil dan untuk power supply ini mungkin bagian inventor saja yang dilepasi ada disini ada kode kode boardnya yaitu C dengan nilai C kapasitor bertanda kapasitor kalau C dan disini ada mosfet mungkin mosfet 20N 160V kalau tidak 200V dan ini untuk pengganti backlight kemungkinan besar seperti itu yang dimaksud oleh teknisi sebelumnya dan menurut saya ini sangat kreatif sekali karena untuk kasus ini mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu karena user konsumen saya tidak bercerita jadi untuk permasalahan ini tidak perlu diperpanjang karena mungkin teknisi yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu belum menemukan yang adanya step up dan step down jadi kita tidak perlu memburukkan nama seorang teknisi justru kita hargai kekreatifannya sangat simple sekali dibuatkan untuk relay pemutus backlight dan disini mungkin ada trafo TV yang dipakai karena ini membutuhkan tegangan 190V kalau tidak salah untuk backlight yang digunakan dan ini gacun sama halnya kita menggacun TV tabung atau TV CRT kalau sistem saya lihat amati dan di suite atau PLON menggunakan berapa ini 78R05 ini ada perintah kontrolnya diambilkan dari PLON jadi unik sekali dan sangat kreatif dan nanti kita hasilikan kembali mungkin banyak waktu jadi saya untuk fokus ke panelnya terlebih dahulu baru kita hasilikan kembali power supply nya jadi cuma pesan saya untuk kasus-kasus yang menemukan benda-benda seperti ini tidak perlu kita perpanjang atau kita memburuk-burukkan nama teknisi karena sesungguhnya kita sebelum jadi seorang teknisi kita juga pernah jadi orang bodoh sebelum kenal belum kenal seperti benda-benda seperti ini oke dan langsung saja kita mulai untuk membuka keseluruhan panel karena kasus kita yang hadapi saat ini yaitu panelnya blank separuh mungkin ini keuntungan saya nanti dapat gacun jadi saya tidak perlu beli gacun karena digacun di tempat saya mahal sekali padang bulan padang ngekoyorino rembunan semっぱ semep bagi 200 000 adem di selamat menikmati selamat menikmati oke kawan-kawan panel sudah terbuka penuh dari framenya karena jenis samsung ini tidak menggunakan frame besi cukup list yang plastik itu jadi untuk kasus atau panel cimai yang model mungkin teman-teman nanti kawan-kawan nanti menemukan kasus yang sama ini saya sebutkan modelnya yaitu model 39FH 5003R ini punya mas eddy jadi untuk panel yang digunakan tipe tersebut menggunakan double scanning disini ada COP sebelah kiri dan sebelah kanan menggunakan jadi kasus yang kita hadapi saat ini seperti yang di video saya sebelumnya tadi dan kita mari coba menyalakan kembali agar kasus ini bisa terlihat dan cara penanganannya penyelesaiannya seperti apa ikuti terus video saya untuk seputar perbaikan televisi nah seperti ini yang teman-teman lihat seperti ini kasusnya yaitu blank separuh kalau untuk bagian sisi sebelah kiri ini normal hanya sebagian kanan kanan ini dan untuk COP ini tidak terasa anget ataupun panas sama halnya di sebelah kiri juga tidak ada terasa anget atau panas atau mencurigakan jadi untuk pengalaman-pengalaman saya seperti yang video-video saya sebelumnya untuk kasus seperti ini disebabkan yaitu COV COV untuk bagian scanning sebelah kanan saya ini bermasalah jadi untuk kasusnya atau penyelesaiannya cukup kita membuang COV yang sebelah kanan yang bermasalah ini dan perlu saya ingatkan bagi kawan-kawan jika menemui kasus yang sama seperti ini perhatikan antara COP kiri ataupun kanan ini dua-duanya harus menggunakan dua COP kiri dan kanan jika salah satu ataupun sebelah kiri atau sebelah kanan hanya sebelah saja yang menggunakan itu tidak bisa dengan cara menggunakan atau penyelesaian seperti yang saya lakukan seperti ini jadi saran saya untuk kasus ini mohon jangan ditiru atau diaplikasikan ke unit yang lain ini hanya dokumentasi seputar perbaikan di Miftah Cool Channel untuk membuangnya jangan lupa kita matikan televisi terlebih dahulu agar waktu kita membuang ini tidak akan terjadi short atau short circuit karena untuk lemnya ini mungkin bisa ada yang kuat ada yang lembek dan jangan lupa untuk cara penyobekannya seperti yang saya sebutkan tadi yaitu dengan tahan nafas dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan TV ini bisa normal setelah kita membuang COP dan jangan lupa rokok saya mati tahan nafas sambil mengisap rokok itu caranya seperti itu nah seperti ini yang seperti yang saya tunjukkan ini nah ini dibuang pelan-pelan sambil menahan nafas sambil merokok satu dua tiga empat lima dan yang terakhir karena ini menggunakan enam COP jadi kita buang enam COP yang perlu kita aktifkan yaitu pada sisi sebelah kiri saya oke dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan TV ini bisa kembali normal pu jabar jipu semprong polong buntu alu nah seperti yang kawan-kawan lihat hasil setelah saya buang COP ini TV sudah normal kembali oke hanya seperti itu caranya sangat mudah sekali jika kita tahu sistematik cara kerja panel televisi maka dari itu ikuti terus di video Miftahul channel ini mari kita belajar bersama-sama jika saya dalam kesulitan mungkin bisa bertanya ke teman-teman jadi kita berbagi pengalaman masing-masing karena saya juga masih dalam tahap belajar sama seperti kalian oke dari mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau buatkan tutorial untuk masalah inventor tadi mungkin bisa saya buatkan video yang akan datang untuk cara menghasilikan atau mengoriginalkan karena yang bekas gacun tadi kita lepas dan kita hasilkan seperti awal televisi dan mudah-mudahan informasi ini saya bermanfaat bagi rekan-rekan salam dari Kalimantan Timur wabila taufik wadidaya wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati